Misalkan Pak Woli, minta tolong dong Pak, saya pengen mulai usaha modal kayak Bapak, tapi nggak usah keluarin uang, bisa nggak modal kira-kira bisa dibantu nggak Pak? Misalkan modal nol rupiah lah. Ada juga Pak, kami yang modal nol rupiah, hanya cukup modal handphone, Bapak bisa jadi CPM Pak. CPM, CPM itu Konsultan Partnership of Member. Konsultan Partnership of Member. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi dengan Adi Fahri Zal dari Fahri Akademi. Di sini saya sedang ada di daerah Kewamangun, yang tepatnya di hutan kayu. Saya sedang bersama Pak Woli, Pak Woli ini seorang pebisnis sukses ya, untuk jasa servis AC. Oke, langsung aja saya kenalin aja nih Pak Woli. Assalamualaikum Pak Woli. Assalamualaikum Pak Woli. Assalamualaikum Pak Woli, apa kabar Pak Adi? Baik-baik Pak. Perkenalkan saya Khalid, saya terutama JPT sukses di Bayu Solusi Cerdas, yang berletak di Jalan Hutan Kayu 106, Jakarta Timur. Ya, jadi Pak Woli ini udah lama punya jasa servis AC dan jualan ini, kira-kira udah mulai kapan ya Pak ya? Kita mulai buka di tahun 2004, Pak Pak. 2004 ya? Awalnya kita buka tanpa berbadan usaha, jadi teknisi freelance awalnya. Oh, awal berapa orang luar? Masih saya sendiri Pak. Masih Bapak sendiri? Masih saya sendiri dengan satu asisten teknisi. Jadi naik servis Bapak semua ya? Ya, oke. Gini Pak, apa namanya, saya mau nanya-nanya sedikit nih Pak Adi. Boleh ya Pak Adi. Pak Oli di website tribayu.com, jadi Pak Oli itu website pt-nya itu tribayu.com, jadi kamu bisa cek ya di tribayu.com. Itu ada apa aja Pak? Di tribayu.com itu melayani dua jenis jasa pelayanan Pak. Yang pertama untuk pelayanan retail, hunian dan rumah tangga. Yang kedua untuk industri dan pemersian, korporasi. Jadi kontrak-kontrak service untuk korporasi. Jadi kalau saya butuh unit AC buat di rumah bisa Pak ya? Bisa. Bisa dilayanin ya? Bisa dilayanin. Oke. Layanan sampai mana sih Pak kira-kira? Untuk area layanan, kami Jabodetabek Pak. Jabodetabek? Jabodetabek Pak. Jadi rumah saya depok, masih bisa disamberin. Siap, insya Allah. Meraknya apa aja Pak kira-kira Pak? Kebetulan kami dipercaya untuk megang 4 dealer authorized. 4 dealer, apa aja Pak? Jadi Panasonic, Daikin, GRI dan YO. Wih bagus-bagus semua tuh ya. Jadi bukan yang merek ini ya, merek ini Daikin, GRI dan YO. Oh ya, jadi sampai Jabodetabek semua di handle ya Pak? Bisa Pak. Terus kalau servicenya Pak, kayak apa sih kalau di rumah dan di perusahaan Pak? Di rumah dan di perusahaan kita ada 3 macam jenis servicenya. Ada yang reguler, ada yang kontrak servicenya. Dan yang layanan umpulan kami 2021 ini adalah servicenya promo cuci AC murah selama setahun Pak. Berapa itu Pak? Itu hanya 125 ribu, AC murah untuk kami rawat 1 tahun. Itu murahnya sejagat raya. Iya pun, 125 ribu. Kamerawat sejagat, kan bergaransi. Bukan hanya murah tapi bergaransi. Oh bergaransi, jadi 125 itu setahun. Setahun untuk per unit AC. Berapa kunjungan Pak? 4 kali kunjungan Pak. 125, 4 kali kunjungan. Kurang. Coba kalau kamu mau sekali panggil, kamu hitung aja lah. Ya, ide ini terinspirasi dari banyaknya orang yang menunda servis AC Pak. Karena mahal dan lain sebagainya. Dan kita justru kalau dia menunda itu biayanya akan lebih besar untuk perbaikan juga. Sebenarnya sih Pak. Kalau kita telah kan pasti bocor ya. Pasti macam-macam, jadi servis itu cuci, cuci, pengecekan, pengecekan ya. Oke, murah loh 125 kamu bisa pesen di tribayu.com 125 setahun 4 kali kunjungan. Bergaransi Pak. Bergaransi, kamu cari dimana gak ada. Saya jamin itu. Ini murah sejagat raya. Iya Pak. Oke, berarti kalau 125 itu cocok ya Pak kalau pemilik bisnis kayak yang pemilik kos cocok ya Pak ya? Bisa, ya kebetulan kami ngelayani beberapa kos-kosan yang ada di Jakarta, Jabodetangbek ini Pak. Nah, buat kamu. Untuk memangkas anggaran efisensi di masa pandemi ini Pak ya. Jadi kita benar-benar menebar manfaat supaya bisa membantu mereka. Tidak mengurangi maintenance, tapi memangkas biayanya. Ya kan kebayang, kamu kalau punya kos minimal ada 20 kamar lah. Ya kamu ambil paket ini 125 kunjungan dalam setahun itu 4 kali, kurang, kurang habis. Terus Pak ada apa lagi Pak kira-kira produk-produk yang bisa tribayu tahu tadi? Nah, antara lain sekarang kita lagi ada launching produk cuci plus disinfektan Pak. Cuci plus disinfektan? Plus disinfektan. Nah, ini untuk menjaga kualitas udara di dalam ruangan kita. Nah, teman-teman itu buat cuci dalam AC sama disinfektan jadi lebih aman Pak kamu. Apalagi lagi kayak gini, lagi Corona kan. Kamu bisa cuci AC, terus itu udah semprot sama disinfektan Pak. Sudah, jadi selesai kita cuci AC-nya, kita semprot dengan disinfektan untuk unit AC-nya. Sehingga udara yang dihasilkan di ruangan itu insya Allah bersih. Tapi disinfektannya bagus ya? Disinfektannya kita gunakan disinfektan yang food grade. Wah, aman buat kamu yang punya bayi, yang mempilih restoran. Jadi misalkan habis dicuci sama tribayu, terus disemprot sama disinfektan aman. Karena food grade ya? Seperti, food grade Pak. Pak, kalau lihat, kan gini nih, ya udah dipanjungi, apalagi udah banyak teman-teman kita yang kehilangan pekerjaan. Ada ke sih produk dari tribayu ini, ya mungkin, saya juga pengen Pak kalau mau jualan AC ini kebak Pak. Soalnya kan kalau saya lihat di AC ini, gak ada masanya ya, orang pakai AC makin banyak, anak kecil di rumah makin lama, karena emang ada sekolah, emang ada di rumah semua ya. Iya, betul, betul. Iya, Pak. Nah, saya pikir-pikir dari tadi, makanya sih datang ini Pak Bela-Bela yang kemarin, kalau saya kepengen banget nih usaha model kayak Fakulit, ada gak Pak solusinya Pak? Tepat sekali, Pak. Sekarang kita lagi buat program kemitraan, Pak. Kemitraan. Untuk membantu teman-teman yang lagi mencari usaha apa ini di masa pandemi ini, gitu. Jadi kita membantu teman-teman yang lagi mencari usaha atau memulai usaha tapi belum tahu dia mau usaha apa pas kita lagi buka program kemitraan. Jadi buat yang bingung mau usaha apa, kadang-kadang mau usaha makanan, mungkin gak bisa masak. Ya, mau jual barang gak tahu mau ambilnya dari mana, kan. Ya, kalau jasa kan saya pikir yaudah saya kepengennya. Saya juga gak bisa disabilisasi, Pak. Iya, ya. Tapi kan kalau misalkan jadi mitra Bapak berarti tim dari Bapak. Nanti full support dari kantor pusat. Bapak, cuma bisa menjual, menjual produk jasa kami, jasa dan produk kami, kita support penuh dari kantor pusat, Pak. Jadi kalau saya jadi mitra Bapak, saya taruh brosur di rumah, itu bisa? Bisa. Sekarang kan digital juga, jadi kita bisa model flex, flexible. Jadi saya tinggal telfonnya, Pak Paulit, tetangga saya butuh service, dua rumah. Kami siap support. Siap support ya, Pak ya? Siap support sepenuhnya dari Petri Sukses, Teribangin Solusi Cerdas. Terus kalau saya nawarin unit AC berarti empat mereknya tadi ya? Siap, siap full support. Jadi Bapak bisa jual unit AC, Bapak bisa jual jasa, perbaikan dan perawatannya. Dan satu lagi, kita akan bagi profit share 25%, Pak. Itu tuh Pak profitnya mesti share. Profit 25%, Pak. Saya say sekarang, gini nih Pak, tetangga saya butuh AC, service. Satu rumah, satu unit AC itu service itu mana berapa? Kalau jika reguler, itu kan 75 ribu. 75 ribu? Ya, Bapak dapet 25% dari 75 ribu. Wow, 25% dari 75 ribu. Ya, main itu guys. Tapi kalau unit? Kalau untuk pengadaan unit, kita sharenya 2%. Bayangin aja kalau komplek kamu tuh banyak perumahan ya, di dekat-dekat rumah, butuh AC. Kamu tinggal taruh Spandu depan rumah, ya kan? Gak usah bingung-bingung jualannya. Teknisinya juga. Disupor, ya Pak, ya. Full support dari kantor pusat. Wow, keren banget disupor. Jadi kamu cuma modal taruh Spandu depan rumah. Banner dapat, Pak? Banner dan standing banner dan Spandu tidak dapat. Terus ada support pelayanan untuk diiklankan di media sosial juga, Pak. Diiklankan di media sosial juga? Iya, jadi kita jadi mitra juga diiklankan juga dibantu ya, Pak. Fasilitas diiklankan di media sosial. Keren juga ya, keren-keren. Pak, ngomong-ngomong modanya berapa, Pak, kalau mau jadi mitra, Pak? Ya, ini banyak kawan-kawan yang menanyakan seperti Pak Fahli ini. Banyak yang tanya juga kepada kami seperti itu. Karena mereka berasumsi untuk memulai usaha service AC ini kan butuh modal yang sangat besar. Tapi kami beri solusi ini untuk kawan-kawan ini. Agar bisa memulai usahanya. Hanya cukup Rp4.950.000.000. Anda bisa dapat support, full support dari kantor pusat, teknisi, dan lain-lain. Plus diiklankan lagi, Pak, di media sosial. Jadi modalnya Rp4.950.000.000. Tapi, teman-teman, dari Rp75.000.000 itu, 25% akan kita share untuk mitra. Ya, lama-lama tertutup ya, Pak, ya? Alhamdulillah sudah ada beberapa mitra kami, hanya tiga bulan, Pak. Tiga bulan balik modal, Pak. Oke, oke, oke. Jadi, teman-teman, dengan modal Rp4.950.000.000, kamu dapat lesen mitra dari PT Tribayu, full support, teknisi kamu nggak usah mikirin. Spare part nggak usah diikirin, Pak. Nggak usah mikirin, Pak. Kita support. Wih, keren, 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 keren. Tapi, Pak, ya... Buat teman-teman, nih, mungkin pasti ada yang nanya, ya, kan? Kalau nggak usah bayar Rp4.000.000 dulu, bisa nggak kira-kira? Ya, ada lah, dengan modal Rp0.000.000, PT Tribayu punya solusinya nggak? Insya Allah, Pak, kita bisa bantu juga. Kita ada program CPM, Pak. CPM? Iya, namanya Consultant Partnership of Member. Jadi, kalau misalkan nggak punya modal Rp4.000.000, ini ada yang namanya CPM? Cukup modal handphone. Modal handphone gue, Pak. Bapak bisa kerja dari mana aja dan dapat perpenghasilan. Consultant Partnership of Member. Daripada diting sukses Tribayu solusi cerdas. Jadi, saya cari order lewat handphone. Marketing tools-nya kita siapkan. Jadi, saya sharing-nya di grup warna, di sosial media saya. Inspirasinya itu, masing-masing orang itu punya network masing-masing. Ya, benar. Dan masalah service AC ini nggak bisa sembarangan, Pak. Karena service AC ini kan kita teknisinya masuk di ruangan khusus, ruang kerja bapak, ya kan, atau di kamar, ya kan. Jadi, harus yang trust. Jadi, kalau contoh Pak Fahli ini punya keluarga, mau service AC, kan lebih percaya kalau Pak Fahli yang rekomendasikan. Betul. Nah, itu makanya kita buka konsultan Pak Fahli member ini. Untuk teman-teman yang mau mulai. Sebelum dia mitra. Jadi, jangan keluar uang dulu. Cukup modal ini, daftar. Kita akan interview. Kita akan bimbing. Oke, masuk kualifikasi. Bapak bisa masuk CPM. CPM. Dan profit sharing-nya juga menarik nih, Pak. Apa Pak? 15 persen, Pak. 15 persen. Kalau saya jadi mitra, 25 persen. Penjualan unit? 2 persen. 2 persen. Kalau CPM? CPM penjualan unit cangah 2 persen. 2 persen juga? Keren juga nih, Pak. Jadi, buat teman-teman yang misalkan untuk 4.900.000 mau coba yang menau rupiah dulu, bisa pakai CPM. Apa tadi Pak namanya, Pak? Konsultan, partnership of a member. Jadi, itu saya cuma di rumah doang, Pak. Ibu-ibu bisa dong itu, Pak? Ibu-ibu rumah tangga semuanya bisa. Bisa. Bisa anak-anak kuliah. Kan sekarang lagi kuliah sambil sister garing ini. Ya, sambil iseng bisa nawar-nawarin mungkin ke temen-temennya. Bisa, Pak. Oh, ya bisa juga. Kalau bokap lo nih, kalau lagi kuliah, bokap lo punya kos-kosan atau punya kantor, Udah, jadi CPM aja. Ya kan? Nanti daftar di Tribayu, jasa service-nya, dijual lagi ke bokap atau nyokap. Ya, harusnya. Ya, harusnya pintar, Pak. Anak-anak kuliah harus kreatif itu, Pak. Iya, rumahnya. Masa pandemi ini kan kita harus jadi pintar kreatif lah. Jadi, kalau saya jadi CPM, saya nggak usah jadi mitra dulu. Tinggal cari orderan. Cari orderan. Dapat komisi 15% dari jumlah orderan yang masuk. Tapi bedanya, Pak, kayaknya, Pak? Saya mitra bayar, CPM mungkin tidak bayar. Ya, bedanya untuk mitra, kita ada iklan, Pak. Ada iklan aja? Kita akan iklan, kita akan bantu dia di media sosialnya, seperti apa. Kalau CPM jalan sendiri? CPM, kita akan berikan marketing tools. Dia ada satu grup WA, grup WhatsApp yang akan, kalau mengkonsultasi, bebas. Oh, jadi saya daftar dulu? Iya. Nomornya, itu kalau cara daftarnya gimana, Pak? Untuk CPM, cukup WhatsApp di 087-85x-1802. 0857-087-087-85x-1802. Jadi, saya tinggal kontak nomor tersebut, WhatsApp, apa yang diperlukan, nanti kita akan beri info. Langsung masuk ke grup? Bisa masuk ke grup. Langsung masuk ke grup, Iya. Bisa. Yang penting, kamu tinggalin di Jadu Portabek. Jangan lupa, kalau kamu tinggal di Papua, dan Tri Bayu belum ada layanannya. Tinggal di mana pun, sebetulnya bisa, Pak. Oh, yang penting, jaringan-jaringan, pokoknya, jabutin Ape. Jadi, buat teman-teman anak kurya. Jadi, bisnis tanpa batas, ya. Misalkan juga kamu, misalkan, perlu dilumahin, perlu, apa, resign dari pekerjaan, modal handphone, mau coba-coba dulu, tadi bisa hubungi nomor tadi, itu ya, nanti saya tulis lah di layar. Oke. Pak, kalau misalkan, jadi mitra, ya, itu daftarnya gimana, Pak? Kayaknya tertarik, bisa jadi mitra, Pak. Untuk mitra, Bapak isi form pendaftaran, kemudian kami akan berikan briefing untuk survei lokasi. Setelah isi form pendaftaran, kita akan survei lokasi, kemudian baru kita akan penetapan mitra, kita berikan marketing tools dan knowledge product. Kalau awal-awal, saya jadi CPM atau pemitra, misalkan saya agak, Pak, kan baru belajar, ya, Pak, ya, tiba-tiba ada kantor yang mau nanya-nanya masalah teknis, gimana, Pak? Full support dari kantor perusahaan, jadi, Bapak ada perlu, oh, Pak, saya perlu bantuan nih, pendampingan untuk meeting ke perusahaan, atau meeting ke, ini, kita bantu, Pak. Itu mitra CPM ditemani juga? Ditemani, Pak. Ditemenin juga, mitra CPM tetap perlakuannya sama. Akan dibantu. Cuma bedanya, jadi dari paket, kalau mitra, dapet landing page, dapet social media, juga dapet sepanduk dan iklan. Iklan. Kalau CPM, kamu tinggal mau ada handphone tadi, saya bilang ya, mau cari teman-teman, saudara-saudara, pasti doang banyak kan, keluarga, kamu tanya aja, eh, siapa sih yang lagi butuh service AC? Pasti banyak lah, orang sekarang jarang ada rumahnya, nggak ada AC. Benar nggak? Ya kan? Apalagi kalau, papa kamu atau mama kamu bekerja di perusahaan, yang bisa bantu kamu, kan kamu bisa. Jualan service AC, dengan hanya modal CPM tadi, 0 rupiah. Itu peluang yang sangat menarik. Menarik sih pak. Saya kepengen juga kan, punya usaha kayak ini. Ya, jaga-jaga kalau misalkan, karena saya lihat di sini, peluang usahanya bagus. Betul. Karena market share-nya masih sangat luas pak. Market share-nya dari luas. Kita pernah menghitung, ilustrasi. Berapa besar sih market share yang ada di bidang usaha AC ini? Kita asumsikan aja, di Jakarta ini ada 2 juta 500 rumah tangga. Ini Jakarta. 2 juta 500 rumah tangga. Kita ambil 10 persennya aja. 250 ribu rumah. Masing-masing 1 AC aja. 2 lah pak. 2, 500 ribu AC. Saya di kamar ada AC. Di kamar anak ada AC. 500 ribu AC pak. Kita ambil 10 ribunya aja lah kita lain. Market share yang lain kita bagi ke teman-teman yang lain. Itu sangat luas sekali. 10 ribu. Ya, ini harusnya 10 ribu. Kalau 75, kamu dapat 25 persen. Kalau jadi mitra. Kalau jadi CPM, kamu dapat 15 persen. Tinggal mengelola kreativitas kita mencari ordernya. Tinggal kali aja sih. Mereka? Aduh. Dimana pak Adi? Minat itu gabung jadi mitra ini? Minat ya pak. Sekarang aja ya pak. Oke pak. Ini form pendaftarnya. Diisi dan diberi dikatakan tangan ini pak. Nanti kita akan survei lokasinya. Bapak. Oke. Jadi kamu kalau mau jadi mitra, tinggal daftar. isi pop ini, datang ke kantor atau lewat muka tribayu.com Nanti disitu ada linknya ya. Peluang usaha. Nanti kamu bisa cek apa aja persenatan. Saya mau isi dulu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.